Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Nah ini dari salah satu Instagram, Bang Ferry sendiri, menyatakan bahwa audit, audit, audit. Nah ini audit apa sih? Boleh cerita sedikit nggak sih? Ya, pertama seperti ini ya. Dalam kegiatan kemarin kita lihat seperti ini. Sudah terlalu banyak komandan di lapangan. Sudah terlalu banyak yang mengatur. Kita boleh gitu. Dalam artian kami panitia kita satu komando gitu. Satu komando kemana? Kita di Dinas Pariwisata. Cuman ada job masih-masih. Sebelum dilanjutkan saya mau nanya dulu. Kemarin pakai I.O. atau pakai kerja sendiri? Dia, inilah yang kita agak ini ya. Jadi malam pembukaan penutupan itu diambil alih oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Dan malam terakhir itu, itu ada I.O. dari Bank Indonesia. Dalam program BBI itu. Nah, yang kegiatan kami khususnya, dari tujuh malam itu, itu khusus dari pelaksana acara, dari Ase Sineman Provinsi Bengkulu. Nah, dari dalam rangkai kegiatan ini kan ada Dinas Pariwisata, ada kami ASB, Ase Sineman Bengkulu, ada dari I.O.B.I. gitu. Nah, ini yang kita lihat dalam konteks kegiatan kemarin, ini kan dalam SK Gubernur itu, dalam SK Pengaksana untuk Manajemen Pengelolaan Festival Tabuk, ini kan ada semua terkait di situ, terlibat. Termasuk Prokompida, termasuk OPD-OBD terkait. Yang kita lihat kemarin seperti ini, tidak ada grup besar, Bang. Misalnya gini, kalau memang kita serius bikin event, ini dari Sekretariat, Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, membuat grup. Jadi, ada keamanan di situ, misalnya dari pihak Polres, ya, Polda, misalnya Kejaksaan, atau Pol PP, gitu ya, Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, Binas Pariwisata Provinsi Bengkulu, itu dibuat gitu, ada grup. Jadi, misalnya kayak kami kemarin, pas kegiatan malam ke-2, itu kan agak ribut di belakang, dari keluarga masyarakat gitu ya, dari pihak peserta kan mau masuk ke dalam panggung. Kita bukan menolak gitu, karena terlalu full, jadi mereka memaksa masuk. Dan kita kebingungan, kontak keamanan kemana, kayak gitu. Seharusnya kalau ada grup, kita kan sudah kasih tahu di grup, tolong misalnya Kasapol VP malam ini terjunkan 20 personil, minta aparat kepolisian misalkan 15 personil, jadi jelas komunikasi. Itu tidak ada dalam grup besar gitu ya. Yang kedua, yang kita lihat dalam SK Gubernur itu kan jelas, termasuk dari Dinas Kebersihan yang ada di situ, BPBD yang bencana yang ada di situ, misal gini, seperti WC umum saja gitu, itu banyak dari keluarga peserta, ataupun dari luar daerah kemarin yang kita undang kegiatan tanggal 25 itu, itu kebingungan mau cari toilet di mana, kayak gitu. Nah ini jangan terulang lagi gitu ya. Seharusnya siapa yang diikuti, misalnya gini, sekretariat umum misalnya Dinas Pariwisata membuat grup, misalnya OPD ini yang mengatur ini, OPD ini, ini, yang kami khusus di panggung acara gitu. Sehingga kemarin kami sebagai pelaksana ini kita lihat tidak berpungsi dengan baik gitu ya, sebagai yang diminta Gubernur itu, Dinas-Dinas Terkaya itu melaksanakan tugasnya gitu. Dan juga, kalau kita berbicara masalah audit itu, nah ini yang sedikit perlu kita sampaikan Bang. Dalam anggaran Dinas Pariwisata Provinsi Bunggul, kita tahu, jujur, kalau ada statement dari Kepala Dinas itu tidak ada anggaran, memang sudah dibahas. Cuma skemanya seperti ini, kenapa kami berani membuat lomba gitu? Karena ada sponsor katanya kemarin, ada bantuan dari sponsor, akan diusahakan. Termasuk sudah ditunjuk pihak KKT Bengkolen sebagai pengelola lapak, nanti ada pendapatan hasil dari lapak bazar itu, nanti disupport bantuan untuk acara kami sebagai pelaksana acara lomba. Itu kita berani gitu. Ternyata, kami kan mau minta MOU gitu Bang, tanah tangan untuk surat perjanjian. Ketua KKT Bengkolen itu selalu menghindar tanah tangan gitu. Cuma ini komitmen lisan, forum bersama rapat, disaksikan Sekretaris Pariwisata Provinsi Bunggulu dengan kami, oke, nanti dibantu gitu. Nah kan dari pihak pengelola lapak dan Dinas Pariwisata Provinsi Bunggulu mengupayakan ada bantuan dari perbankan untuk hadiah. Nah kita laksanakan acara. Sehingga setelah kegiatan yang sudah kami laksanakan, ini nampaknya saling lempar gitu ya. Dinas Pariwisata nggak ada anggaran, perbankan mungkin mereka, cuma bank mandiri yang sudah membuat piala arkilik gitu dan dengan kami. BCA, BTN, BSI itu belum, kayak gitu nah. Dan awalnya mereka sudah sampaikan ada bantuan untuk kami dari ini. Nah kenapa kita minta audit? Orang kan di Instagram Bunggulu Info bagai macam, jadi salah satu Instagram, kenapa OJK yang harus ikut mengaudit? Karena banyak perbankan yang ikut serta dalam kegiatan ini, kayak gitu nah. Nah ini yang harus ada transparansi, keterbukaan dengan pabrik itu, pihak OJK kita berharap. Karena ada support besar itu kita lihat kemarin dari BRI, sama dengan BNI, sama Bang Bengkulu. Itu mohon maaf, dengan kegiatan kami dari tujuh malam itu, sebagai pesta rakyat, festivalnya rakyat itu, itu mohon maaf, waktu Jokowi datang, ini perlu saya katakan sedikit Bang. Jokowi datang, Presiden Republik Indonesia datang ke lokasi Presiden Pantabuk tanggal 19 Juli itu, pada malam hari jam 19, sekitar 30 menit, setengah 8 itu, itu mohon maaf sekali, itu kami dari panitia pelaksana khusus, itu luar biasa Bang di lapangan. Nah jadi sedikit saya ceritakan, itu pure dari kami sebagai panitia itu menyiapkan seluruh di lapangan. Itu saya sangat kecewa gitu ya, dengan dinas terkait. Tenda Rijing pada saat itu, malam pembukaan, itu dipakai tenda Rijing full. Bagus Bang, mewah. Jadi siang harinya, tenda Rijing yang tempat Jokowi Presiden duduk malam itu, itu mau dibongkar siang itu. Oke, baik. Iya, katanya gini, karena tenda itu cuma disewa satu malam. Saya pertahankan, jangan dibongkar tenda ini, saya tanggung jawab. Nah saya koordinasi dengan pihak pendor, itu sudah dilepas, papan kiri kanan itu. Itu yang masyarakat tidak tahu gitu ya. Nah saya pasang badan, tolong ditahankan itu. Oh jadi ini ditahan? Ditahan, enggak dibongkar. Ternyata sudah terlanjur dicopot videotron, yang layar, yang lebar itu, yang di panggung itu. Nah makanya kami berpikir ya panitia, bagaimana panggung ini jangan terlalu nampak bolong-bolong gitu ya. Karena videotron dilepas, kami ngambil kayu hitam, kami tutup gitu. Nah kan kami sudah antisipasi dengan pihak dinas dan pemerintah. Jangan sampai nanti presiden mau duduk di panggung, mau nonton peserta lomba ini. Dan inisiatif ngambil kursi, kami pinjam di gedung daerah di Balai Semarang gitu ya. Kursi PIP 3, kursi yang Putura 10, itu tempat duduk. Dan itu kami usahakan pertahankan bang. Di situ kami sangat kecewa. Kalau benar misalnya presiden-presiden ini kan membelusukan, mendadak. Cuma kita harus antisipasi gitu sebagai OPD terkait. Nah ini kita lihat, tidak ada bagaimana ya secara respon positif bagi mereka. Ini RI1 dong, presiden kan. Tapi kesiapan belum ada ya. Belum ada pada saat itu. Sehingga kami dari panitia luar biasa bang, ketar-ketir di lapang. Sehingga pampampres itu dari jam 3 sore itu sudah datang ke lokasi. Itu sudah dibersihkan semua untuk di jalan itu. Dan kami urusan di panggung dan tenda rijing untuk tempat Jokowi duduk itu, itu mau dibongkar, kami tahankan. Itu yang kami kecewa bang. Sehingga kami lihat waktu presiden datang malam itu ke panggung kita kan gelap. Coba aja kalau panggung kita ini ada videotronnya, layar kirikan. Seperti malam pembukaan. Itu kan antusias. Pasti presiden kan mikir, keren bungkulu ini kan gitu. Sudah siap sekali tentunya untuk festival-festival yang mendunding. Itu yang sangat kami agak kecewa bang dari panitia. Kenapa dibedakan gitu ya malam pembukaan dan malam penutupan dengan malam acara kami sebagai pelaksana acara festivalnya rakyat masyarakat ini ya disupport ala kadarnya kayak gitu bang. Hanya stone lighting gitu ya. Nah ini yang jangan terulang kembali lagi bang. Dan kami sangat terima kasih sekali lagi buat presiden ya untuk Pak Jokowi datang hadir. Walaupun sebentar beliau hadir gitu ya. Tapi beliau sempat nokok dol gitu. Itu sebuah perusiasi dari kami bang. Oke baik, luar biasa ya. Nah berarti banyak sekali kesempatan-kesempatan yang mungkin dialami oleh panitia dari festival Tabut 2023. Dan semoga jangan terulang lagi ya. Dan kita akan berbincang lagi tentunya kita gali lagi apa pengalaman yang luar biasa ataupun juga pengalaman yang tidak mengenakan dari mereka selaku panitia festival Tabut 2023. Kita jidah ikan terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Berndota Fahri Bungkulo.